Mas, kenapa PSA WTM disahkan dulu? Karena pengesahnya itu hanya satu malam Jadi dia pikir dengan satu malam itu sudah menjadi pendekar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube Kang Suparman Salam persaudaraan, salam pencaksilat Indonesia Buat setelur-setelur yang belum subscribe, subscribe dulu ya Agar tidak ketinggalan di video-video terbaru dari Kang Suparman Buat setelur-setelur yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Alhamdulillah lor kita ketemu lagi kali ini Semoga setelur-setelurku semuanya yang menonton video ini Selalu diberi kesehatan, demudahkan rezeki dan segala urusannya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin Baik setelur-setelurku, terima kasih sudah mengeklik video ini Video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari subscriber Ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ada di media sosial ataupun paspek facebook ataupun yang lainnya Dan inti dari pertanyaan itu adalah menanyakan Mas, kenapa PSAWTM disahkan dulu? Dan pertanyaan tersebut sudah sebenarnya sudah banyak di media sosial Ataupun di kolom komentar saya yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu Dan sehingga pertanyaan itu menjadi dikembangkan oleh Oknum ataupun oknum provokasi Yang menyebutkan PSAWTM adalah pendekar satu malam Karena di PSAWTM itu disahkan dahulu Baik dolar ku, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan Mohon maaf jika ada nanti ada kekurangan Ataupun kesalahan Mohon ditambahkan di kolom komentar Baik dolar ku, sekali lagi Pertanyaannya adalah Kenapa PSAWTM disahkan dahulu? Dan pertanyaan itu sering disebut oleh oknum provokasi itu adalah pendekar satu malam Ya karena pengesahnya itu hanya satu malam Ya dia pikir dengan satu malam itu sudah menjadi pendekar Sebenarnya di PSAWTM itu tidak ada namanya sebutan pendekar Kenapa PSAWTM disahkan dahulu? Karena dulu pada zaman Eyang Suro Waktu sejarah Eyang Suro Di sini saya tidak membahas sejarah Karena kalau kita membahas sejarah itu tidak ada ujungnya lor Tidak ada selesai-selesainya Jadi di setiap sejarah itu mempunyai versinya masing-masing Jadi di sini saya hanya menyimpulkan pada zaman Eyang Suro Jika ingin menjadi saudara Esha pada zaman Eyang Suro itu Memang harus dikecer dahulu lor Jadi sebelum mempelajari ilmu-ilmu dari ajaran Eyang Suro Ataupun setia hati Persaudaraan setia hati itu Memang harus dikecer dahulu Dan tradisi itulah yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh Persaudaraan seti hati winongo tenas muda Ataupun PSAWTM Jadi tradisi tersebutlah yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh Esha Winongo Kenapa PSAWTM disahkan dahulu Yaitu adalah masih mengikuti tradisi pada zaman sejarah Eyang Suro Pada saat menerima saudara baru Menerima saudara baru yaitu disahkan dahulu Ataupun dikecer dahulu Baru mempelajari ilmu-ilmu dari setia hati Setelah kecer Apakah selesai disitu lor Apakah sudah menjadi pendekar Apakah dengan satu malam sudah menjadi pendekar Bukan saudara-saudar ku Jadi Keceran di PSAWTM Pada kecer dasar itu Hanyalah untuk menjadi saudara seasuhan Yaitu awal proses untuk mempelajari ilmu-ilmu dari PSAWTM Jadi setelah kecer dasar Tersebut Awal proses untuk mempelajari ilmu-ilmu dari PSAWTM Jadi setelah kecer itu bukan menjadi pendekar Bukan Yang disering dikatakan oleh oknum-oknum itu PSAWTM pendekar satu malam Bukan Karena di PSAWTM pun tidak ada namanya sebutan pendekar Umumnya itu baru menjadi siswa lor Jadi pada saat kecer dasar itu Umumnya itu adalah baru menjadi siswa Dan baru mempelajari ilmu-ilmu dari PSAWTM Dan setelah itu baru nanti akan tahap demi tahap mempelajari Namanya pencaksilat dan kerohanian Dan setelah mempelajari semua materi ataupun kerohanian tersebut Saudara tersebut bisa mengajukan diri untuk naik tingkat AA1 Jadi setelah mempelajari semua materi ataupun kerohanian Bisa mengajukan diri untuk naik tingkat menjadi AA1 Dan setelah naik tersebut dikecer kembali Jadi pertama itu adalah kecer dasar Artinya disitu adalah masuk Umumnya adalah menjadi siswa dari PSAWTM Walaupun di PSAWTM itu tidak ada sebutan nama siswa Setelah naik tingkat AA1 Setelah mempelajari semuanya materi silat kerohanian Bisa mengajukan diri kembali untuk naik tingkat AA2 Dan prosesnya pun sama yaitu dikecer kembali Dan apakah sudah naik tingkat AA itu mempunyai sabuk yang berbeda Atau dengan warna kuning Tentu sedulurku di PSAWTM itu Dan setelah naik tingkat AA1 Itu biasanya sedulur-sedulur sudah mempunyai tanggung jawab yang lebih Seperti untuk mengajak saudara-saudara PSAWTM Untuk selalu di ajaran SLW Nongo Seperti melatih dan lain-lainnya Dan setelah naik tingkat AA Apakah sabuknya tetap sama lor? Tetap sama lor Yaitu tetap warna kuning Karena di PSAWTM itu ciri khasnya adalah sabuk kuning Dan bagaimana mas cara membedakan Setelah naik tingkat AA dengan saudara sasuhan yang lain Yaitu tentang keilmuannya lor Dan tentang Tentang keilmuan dan umur saudara-saudaraku Jadi kalau di PSAWTM itu Kalau umurnya sudah sepuh itu Sebutannya adalah saudara tua Dan umurnya masih muda itu sebutannya adalah saudara muda Dan saudara-saudara yang sudah naik tingkat AA pun Sudah mempunyai sabuk mori Tapi di PSAWTM itu Untuk sabuk mori itu memang dikeramatkan Tidak boleh dipakai lor Jadi yang boleh dipakai tetap sabuk dengan warna kuning Dengan sabuk warna kuning Dengan ciri khasnya PSAWTM itu Juga mempunyai filosofinya lor Baik dulur-dulur Mungkin video kali ini cukup sekian Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Mohon ditambahkan di kolom komentar Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih